Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan boxing-unboxing STB merk Mitsuyama Oke disini kita dapat remote dapat kabel HDMI sama kabel RCA Oke kita coba aja langsung hai 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 oke sekarang kita pasang kabel RCA kebetulan kita disini menggunakan televisi tambung bukan televisi LCD atau LED kabel kuning itu buat video kabel merah untuk suara yang bagian R dan kabel putih untuk bagian L oke sekarang kita coba pasang kabel RCA nya ke bagian belakang televisi tabung sesuaikan disitu ada bagian in sama out kita masukkan di bagian in nah itu ada pojokan paling di bagian bawah in bagian atas to out jangan salah pasang kita harus pasang di bagian in nah di bagian bawah itu ada kuning sama merah dan putih kemudian kabel antenanya kita pasang di bagian RF-in nah itu RF-in antena yang dipasang di luar rumah maksudnya atau ataupun di dalam rumah Oke sekarang kita coba coba colokin kabel powernya power PC sama power STB set ya Oke sekarang kita hidupkan televisinya Oke sekarang sudah tampil pertama kita masuk ke bagian source atau sumbernya kita masuk kebetulan kita pakai RCA jadi kita pakai AP1 atau AP2 kita coba dulu yang mana yang mau kita coba AP1 ternyata nggak mau coba kita AP2 nah sekarang sudah tampil sekarang untuk mencari menu nya kita masuk bagian nanti cari siaran maksudnya kita masuk bagian menu nah itu ada gambar bumi sama kaca pembesar atau bagian source bagian cari ini kita pilih untuk menautosearch otomatis mencari nah itu gambarnya kita masuk bagian autosearch kita klik bagi di nomor setboxnya kita klik polomo plus atau klik kanan kemudian kita klik ok di bagian tengah maka dia akan mencari siaran nya saat secara otomatis kalau nggak salah di tempat saya itu ada kurang lebih 29 channel TV digital sekarang tergantung penangkapannya tergantung apa kualitas antena tinggi jadi antena sangat mempengaruhi kayaknya semakin tinggi semakin banyak siaran yang kita dapat dan semakin bagus kualitas kabel antena juga mempengaruhi karena pernah kita coba dengan antena yang kurang bagus maka hanya mendapatkan sebesar 14 channel atau bahkan sembilan channel bahkan ada yang nggak dapat channel sama sekali karena dikarenakan kabel antenanya putus jadi kabel antena sangat mempengaruhi juga dalam banyaknya dapat channel TV digital semakin bagus kualitas antena dan kualitas setbox yang kita pakai maka semakin banyak channel yang kita dapat Oke kita tunggu aja sampai selesai pencariannya channel 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 TV digitalnya ok Oke. Di video ini hanya 24 channel yang kita dapat.